Intro Halo pemirsa Alpiruni ID, kembali lagi di channel Alpiruni ID Satu lagi wilayah Ukraina yang jatuh ke tangan Rusia, yaitu Lisychans Hal ini terjadi setelah pasukan Ukraina memutuskan mundur guna menghindari pertempuran sengit dan berkepanjangan Seperti yang diungkapkan gubernur Luhans, Sergei Haidai Rusia saat ini sangat diuntungkan oleh artileri dan amunisi Mereka bisa dengan mudah menghancurkan pasukan Ukraina dari kejauhan Sehingga tidak ada gunanya bertahan, kata Sergei Haidai Pernyataan itu klop dengan apa yang digambarkan oleh Rusia saat merebut Lisychans Berbagai tayangan video yang diunggah ke media sosial pada minggu 3 Juli Memperlihatkan para penempur cengcen berjoget di tengah kota tanpa perlawanan Perayaan tersebut dapat dipahami Sebab dengan jatuhnya Lisychans Rusia praktis telah menduduki seluruh kawasan Luhans Yang merupakan salah satu tujuan strategis Presiden Vladimir Putin Dalam invasinya ke Ukraina Lantas, apa maknanya ini bagi pertempuran Donbass Serta perang di Ukraina secara keseluruhan Mari kita mulai dari perspektif Ukraina Bagi mereka, hal yang paling krusial adalah menghindari kehancuran Sebagaimana terjadi di Mariupol Meski mereka mampu memperlambat laju militer Rusia selama berpekan-pekan di Mariupol Rangkaian pertempuran itu telah menewaskan Serta membuat ribuan serdadu paling cakep dalam militer Ukraina di tawan Rusia Mereka adalah para personel pasukan khusus Azov Dan Ukraina kali ini ingin menghindari itu terjadi lagi Dalam pidatonya, Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan hal tersebut secara eksplisif Kami akan membangun kembali tembok-tembok Kami akan merebut kembali wilayah Namun, di atas segalanya Manusia harus diselamatkan Serhi Haidai, gubernur kawasan Luhans Mengatakan hal serupa kepada BBC Pasukan kami telah mundur ke posisi yang lebih terlindung Kami menjaga pertahanan Luhans selama 5 bulan Selagi menjaga pertahanan Kami membuat benteng baru di kawasan Donetsk Sekarang, semua pasukan ke sana Beberapa jam setelah Lisi Chance jatuh ke tangan Rusia Oleg Seyaristovic Selaku penasihat kepresidenan Ukraina Bahkan menyebut pertahanan Lisi Chance dan Severodonets Merupakan operasi militer yang sukses Mengingat bendera Rusia Kini berkibar di kedua kota itu Klaim dari Aristovic sedikit bertentangan dari kenyataan Namun, inti pernyataan Oleg Seyaristovic adalah Ukraina telah melakoni pertempuran panjang guna mengulur waktu Itulah perspektif sukses menurut dia Untuk memahami logika ini Anda perlu tahu pentingnya persenjataan dari Barat untuk militer Ukraina Singkat kata, tanpa pasokan senjata dari NATO Ukraina bakal berada dalam posisi kesulitan lebih besar dari situasi sekarang Semakin lama Ukraina bisa menunda laju militer Rusia Itu berarti semakin canggih pula roket dan sistem artileri Yang digunakan Ukraina dalam pertempuran Sistem peluncur roket HIMARS buatan Amerika misalnya Telah dipakai militer Ukraina Dan disebut-sebut mengubah keseimbangan konflik secara drastis Semakin banyak waktu yang bisa diulur oleh Ukraina Maka membuat pasokan senjata dari NATO lebih banyak Sehingga Ukraina bisa membalikkan keadaan Walaupun itu terlihat sangat sulit Kini giliran perspektif Rusia Tujuan resmi Rusia adalah merebut Atau yang mereka sebut sebagai Membebaskan Donbass Mengambil alih Luhans Membuat tujuan itu selangkah lebih dekat Hal tersebut disoroti secara khusus oleh Presiden Vladimir Putin Tadkala dia memberikan lencana penghargaan tertinggi Pahlawan Rusia Kepada para komandan serangan ke Luhans Tapi apa selanjutnya? Hampir bisa dipastikan Militer Rusia akan berupaya merebut seluruh wilayah Donbass Terutama kota Slovians dan Kramators Keduanya dibombardir secara intensif dalam beberapa hari terakhir Kota Slovians disebut-sebut punya makna khusus bagi gerakan separatis yang didukung Moskow Karena di kota itulah terjadi pemberontakan pertama pada 2014 Di luar itu Strategi Rusia secara keseluruhan belum jelas Sebagian besar tergantung dari kondisi kekuatan pasukan mereka Jika mereka akhirnya menguasai Donbass Dalam pernyataannya Presiden Putin berkata Unit-unit yang ambil bagian secara aktif dalam pertempuran Dan meraih kesuksesan serta kemenangan di Luhans Jelas harus beristirahat Dan meningkatkan kemampuan tempur mereka Jika mereka masih sanggup melaju cepat Mereka bisa melanjutkan pergerakan Sampai seluruh bagian Ukraina dikuasai Dan bahkan mencakup kota Denipro atau melampauinya Di sisi lain Jika militer Rusia keletihan Sebagaimana diprediksi banyak analis Dan diindikasikan oleh Putin Boleh jadi Rusia akan menyatakan berakhirnya operasi militer khusus Istilah Rusia terhadap invasi di Ukraina Rusia mungkin berharap gencatan senjata sepihak Akan mengurangi sokongan internasional ke Ukraina Dan beberapa negara Boleh jadi seperti Perancis dan Jerman Mendorong perdamaian Ukraina tanpa diragukan akan terus bertempur Tapi tanpa pasokan senjata Amat mungkin garis depan menjadi konflik yang membeku Seperti yang terjadi antara 2014 dan 2022 Keadaan gonjang ganjing di Ukraina itulah Yang diharapkan oleh Rusia Saat ini Tidak ada yang pasti Lantaran kedua belah pihak mengklaim berada di atas angin Perlu dicatat bahwa walau Ukraina dibukul mundur dari Luhans Mereka meraih kesuksesan baru-baru ini Seperti merebut pulau ular Walaupun itu bagi para pengamat Bukan pencapaian yang berarti secara strategis Karena pulau itu pasti menjadi sasaran empuk bagi rudal-rudal Bagi siapapun yang menempatinya Satu-satunya yang bisa dipastikan adalah Perang ini belum akan berakhir dalam waktu dekat Dan warga di kawasan Donetsk Akan menjadi korban selanjutnya Karena huruf Z Saat ini bergerak ke seanteru Donetsk Terima kasih telah menonton!